Hai Sobat Konservasi dan para Penjaga Bumi, serta para sahabat di Youtube sekalian. Saya akan mencoba mencari atau melacak saudara kita yang pernah dikirim ke Suriname sebagai tenaga kontrak perkebunan. Saya lihat di Facebook ataupun di media sosial lainnya, banyak sekarang akun-akun yang bercerita tentang masa lalu atau Hindia Belanda. Bagi saya itu menarik dan mengingatkan kembali bahwa dahulu kala kita Indonesia atau Jawa pernah mengirimkan tenaga kontrak ke Suriname. Pertama kita mungkin untuk menambah wawasan, kita menyelusuri dulu apa itu tenaga kontrak Jawa. Pertama kita buka browser, kemudian kita tulis tenaga kontrak Suriname. Di sini kita menemukan website di story ID. Jadi kita klik, di sini kita membaca bahwa yang dikirim ke Suriname itu terdiri dari beberapa gulembang. Yang pertama itu 1890, yang berjumlah 100 orang. Ditempatkan pertama itu di Merinburg, kebunan tebu terbesar di Suriname. Selanjutnya beberapa periode kemudian, sampai 1916. Rata-rata yang dikirim adalah kurang lebih 700 orang per tahun. Berapa jumlah orang Jawa yang berada di Suriname? Setelah kita datang, ternyata kurang lebih 30.000 orang. Dan 30.000 ini, 7.684-nya telah kembali ke Pulau Jawa pada akhir Perang Dunia II. Kalau tidak salah, mereka ada yang ditempatkan di Lampung. Setelah kita mendapatkan gambaran tentang apa itu tenaga kontrak Suriname, maka kita bisa melanjutkan pencarian di mana data-data tenaga kontrak ini berada. Yang pertama kita buka adalah website tentang National Archive NL. Mengapa di National Archive kita bisa mencari data ini? Namanya juga National Archive. Jadi seluruh archive itu ada di sini. National Archive NL ini, itu menggunakan bahasa Belanda. Tapi di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Mau bahasa Inggris juga bisa, Perancis juga bisa, kita klik bahasa Inggris. Maka kita cari ke to search atau ke pencarian. Setelah kita melakukan pencarian di sini, kita ternyata di sini ada beberapa bagian. Ada salah satunya yang paling penting adalah collection. Dari collection ini ternyata kita bisa juga buka indeks. Di dalam indeks, ternyata banyak sekali data yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini terlihat di kategori ini, ada maka kita buka adalah yang Suriname. Setelah kita membuka ini, ternyata tenaga kontrak yang berada di Suriname bukan berasal dari Indonesia saja atau Jawa. Ada dari Cina, dari India. Maka yang kita klik tentunya adalah tenaga kontrak dari Pulau Jawa, 1890 sampai 1930. Dari sini, ternyata ada beberapa kata kunci yang harus kita cari. Pertama adalah nama. Nama ini bisa jadi nama depan dan nama belakang atau nama ayah. Kemudian, dari mana diberangkatkannya? Ada dari Tanjung Priuk, ada Semarang, ada Batavia, dan seterusnya. Kemudian, tanggal keberangkatannya. Yang ketiga adalah kapalnya. Ada kapal Banda, ada kapal Maroke, ada kapal Mandion III, dan seterusnya. Mungkin, dari sini kita mendapatkan cerita dari orang tua atau nenek kita, itu tidak terlalu lengkap. Biasanya mereka menyebutkan dikirim dari Tanjung Priuk atau dikirim dari Semarang. Bisa jadi kita juga mendapatkan nama. Ataupun, apabila kita tidak mendapatkan cerita apapun, tapi kita tahu, kita bisa mencari berdasarkan daerah. Ibu saya berasal dari Gombong. Maka saya akan mencari di sini adalah Gombong. Karena saya tidak tahu saudara saya ada enggak yang dikirim ke sana. Setelah kita mencari, ternyata ada 63 entitas yang kita dapatkan. Dari sekian banyak ini. Yang perlu kita perhatikan, pada zaman dahulu, bok itu artinya perempuan, atau ibu-ibu. Jadi di sini kayak Bu Alimurjo, artinya ini ibu Alimurjun. Perempuan yang dikirim ke sana. Kemudian kalau yang seperti ini berarti laki-laki. Selanjutnya kita tes. Betul enggak? Saudara saya pernah ke sana. Kita kliklah yang satu ini dulu yang pertama. Setelah kita dapatkan datanya, data ini cukup lengkap. Pertama, dia dikirim pada periode 1830-1930. Nama depannya adalah Arjo Semito. Kemudian nama ayahnya ada Saliman. Kemudian pada saat dikirim berusia 32 tahun. Muslim. Kemudian kita cek di sini. Ternyata dia dikontrak dari mulai 16 September sampai tahun 1923 sampai 16 September 1928. Nah, ternyata betul. Dikirim dari Gombong. Desanya Nagaraji Village atau Nagaraji. Bagaimana kondisinya saat ini? Kita bisa lihat bahwa di sini meninggal pada tanggal 21 Maret 1924 dan tidak kembali ke Jawa. Artinya makamnya berada di sana. Nah, bagaimana fotonya pada saat itu? Inilah foto yang dicari. Jadi, kita bisa mengidentifikasi apakah sama wajahnya. Kurang lebih mungkin sama saudara kita, nenek kita, dan kembali ke data berikutnya. Nagaraji ini kita cek dulu. Nah, Nagaraji Village ini betul nggak sih? Nagaraji ini berada di Gombong. Kita cek, kita buka lagi data-nya. Ternyata yang ditemukannya adalah Nagaraji. Ternyata betul. Nagaraji ini berada di Kebumen. Atau pada zaman itu mungkin masuknya ke Gombong. Oke. Jadi, ini juga bisa kita ketahui proses perkembangan sejarah suatu desa. Bisa dulunya kabupaten apa, kecamatan apa. Nah, dia bekerja di mana? Di Kebun Slotwitch. Jadi, kalau kita menetik Slotwitch Plantation, kita cari di Google. Ini dia. Jadi, ini ada musim bakri. Bisa juga kita buka Facebook. Kita bisa mendapatkan data yang cukup banyak di sini. Jadi, ini mungkin yang dari India. Ya. Ada orang juga ternyata yang mencari. Dia sudah sampai ke nama-namanya. Berasal dari Semarang. Namanya Mbok Ongsarjo. Ayahnya berama Nga Dimit. Tertulis di sini lengkap. Kuming Pro. Nah, ini mungkin keturunan dari Surinamu. Kita bisa bertanya kepada mereka. Karena satu kampung. Dan semua Pawiro. Nah, ini komunitasnya. Kita bisa berkenalan dengan mereka dan lebih jauh. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga berkenan dan bermanfaat bagi sebuah konservasi, para penjaga bumi, dan para pemirsa YouTube. Terima kasih.